Intro Penyelenggara penghargaan film bergensi Academy Awards menolak permintaan pidato Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ini merupakan penolakan kedua yang dilakukan Academy Awards kepada Zelensky. Sebelumnya, Academy Awards juga menolak permintaan ini pada malam penghargaan Oscar ke-94 di tahun lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya berencana untuk berpidato dalam acara Oscar ke-95 yang digelar pada Minggu 12 Maret 2023 di Dolby Theater, Los Angeles, Amerika Serikat. Agen Academy Awards sekaligus rekan Presiden Zelensky, Mike Simpson, diduga mengajukan permohonan ini. Namun, pengajuannya ditolak oleh pihak Academy. Parietum melaporkan penolakan ini dikarenakan Academy Awards ingin menghentikan politik apapun. Produser Oscar Will Packer juga mekhawatir jika pihaknya dianggap tidak adil karena orang yang terdampak di Ukraina adalah orang kulit putih. Sementara banyak perang lainnya di seluruh dunia yang berdampak pada orang non-kulit putih yang sebagian besar diremehkan oleh elit. Sebelumnya, Academy Awards pernah memberikan penghormatan pada Ukraina dengan melakukan sesi hening pada malam penghargaan tahun 2022. Meski tidak tampil atau berpidato, Presiden Ukraina Zelensky mendapat ucapan bela Sungkawa. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Zelensky sering berupaya tampil dan mengambil panggung secara global untuk menyampaikan pidato. Terakhir, ia berpidato di acara Golden Globes yang diselenggarakan pada selasa 10 Januari 2023. Dalam pidatonya, ia menyampaikan terima kasih pada negara dan orang-orang yang mendukung Ukraina melawan Rusia. Seperti pidato sebelumnya, pidato Presiden Zelensky berisi seruan untuk mendukung Ukraina dalam menghadapi konflik dengan Rusia. Pada Maret 2022, ia tampil di Forum Doha dalam pertemuan negara-negara kaya energi dan penghasil minyak. Presiden Zelensky juga hadir di Festival Somerset di Glastonbury pada 24 Juni 2022. Dalam pidatonya, Presiden Zelensky meminta orang-orang dari seluruh dunia untuk membantu upaya perang di Ukraina. Meski sempat tampil di berbagai acara global, ada beberapa acara yang menolak pidato Presiden Zelensky. Misalnya, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Viva meronglak untuk menayangkan pidato Presiden Zelensky saat malam final. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!